Pemirsa Youtube Channel Thompson Sirus Saya pagi ini tepat pada tanggal 25 November 2019 Saya akan memberikan keindahan jalanan antar lintas Sumatera yang bagian timur ya Kita berangkat pagi ini dari sorek menuju arah pangkalan Keringcin Nanti lalu menuju arah Duri View yang saya ambil ini sengaja saya ambil karena disini sangat-sangat menarik jalanannya Jadi ini jalanan naik turun-naik turun tapi lurus Kita lihat keseruan-keseruan di jalanan sorek menuju pangkalan Keringcinya Sorek menuju pangkalan Keringcinya bagi orang yang bukan orang Sumatera adalah di Provinsi Riau Kalau dari tempat saya ini sekitar 3 atau 2,5 jam ke Pekanbaru Dibu Kortar Riau Sebagai informasi Bagi Anda pemirsa Youtube Channel Thompson Sirus dimanapun Anda berada Barangkali Anda bertanya-tanya saya gimana nge-vlog sendiri sambil menyetir ya Saya nge-vlog pakai kamera handphone yang diletakkan di dashboard Dengan ya alatnya untuk megang ya Lalu saya sambungkan mic eksternal ke dada saya seperti reporter Jadi saya nggak pernah melihat apa namanya kamera Ya artinya bukan melihat kamera ya Saya seperti menyetir biasa ya tapi sambil ngobrol Saya lihat lingkungan saya lihat apa namanya Ya jalanan fokus di jalanan aja gitu Tapi sambil berbicara Yang saya pikirkan adalah jalanan sama narasi sedikit sedikit Kalau kita memikirkan narasi tidak ada ngantuk ya Ya kalau pagi-pagi seperti ini Truk-truk pada keluar dari Apa namanya Tempat peristirahan Biasanya mereka kalau nggak di rumah makan Di pom bensin ya Pemirsa Youtube channel Thompson Sirus Lihatlah keindahan jalanan itu ya Lurus Kalau anda beberapa kali nonton film di Eropa kayak begini nih Di Indonesia juga sebenarnya banyak Cuma pemain-pemain atau sutradara atau produser film kita Malas mencari jalan-jalan yang seperti ini bagusnya Pada saat mereka syuting ya Sehingga tidak terdokumentasikan atau tidak terpublish dengan baik Sebenarnya jalanan-jalanan seperti ini Di Sumatera dan Kalimantan itu sangat banyak Terutama di Sumatera ya Menjadi Youtuber infrastruktur layanan publik itu menarik Karena kita bisa memberikan informasi dari berbagai tempat dari berbagai wilayah Saat kita berpergian ke daerah itu Di mana orang-orang lain bisa membayangkan ya Atau secara tidak langsung bisa mengetahui keadaan di daerah lain Karena tidak banyak publikasi yang seperti ini Nah lihatlah misalnya birunya langit itu Wah Jadi kalau jalanan disini seperti luncuran ya Meluncur Jadi seperti permainan naik turun naik turun Dan lurus Naik turun naik turun dan lurus itu Nah itu dia Turun lalu naik lagi Ini begitu dan ini puluhan kilometer Dan jalanan seperti ini puluhan kilometer Bukan satu atau sampai lima kilometer Maka seperti saya katakan Di beberapa video Kita Tahankan ya Katakanlah orang-orang Jabodetabek Tahankan Bertempat tinggal atau hidup di daerah-daerah kumuh Di daerah-daerah padat Tidak manusiawi Sementara di daerah-daerah seperti ini Masih sangat luas Indah Dan Saya pikir Sangat-sangat layak hidup di daerah ini Meski memang Kalau kita perhatikan Indeks tentang kemiskinan Di daerah-daerah justru masih tinggi Kalau Anda lihat nanti ini Sepanjang mata memandang Terus-terusan lurus Itulah dari Sorek menuju Pangkalan Kerinci Riau Riau itu Termasuk Ya Pertengahan Pertengahan di Sumatera Terang Jadi kalau jam-jam padat truk ini Ini Ngeri kadang mundur Kadang apa ya Jadi truknya harus benar-benar Sehat Kalau lewat sini Dan yang perlu juga diketahui Jangan heran Pemirsa Youtube channel Thompson Sirus Jika Yang Anda lihat Nanti di video Lebih banyak truk Daripada mobil pribadi ya Itu karena Aktivitas-aktivitas Pengangkutan Sawit Karet Bikin juga Minyak bumi Jadi truk-truk Tangki nanti Banyak di sini Jadi kiri kanan kita ini Semua Meski ada Perumahan-perumahan Di pinggir Tetapi sesungguhnya Adalah Perkebunan-perkebunan Sawit Dan perkebunan-perkebunan Karet Dari tempat ini Sekitar 75 kg lagi Hingga ke Pekanbaru Kita lihat itu Turunannya Lalu Itu sepanjang Mata memandang Itu semua Jalanannya lurus Di daerah ini Banyak orang Orang-orang Orang kaya Orang kaya Yang Punya lahan-lahan Perkebunan sawit Selain perusahaan-perusahaan Jadi ada toko-toko Masyarakat Ada masyarakat juga Yang memiliki Kebun-kebun sawit Dia 10 sampai ratusan hektare Nah itu Lihatlah itu Nah Ini yang saya bilang Ini baru Kecelakaan Ya Itu baru Kecelakaan Baru Kecelakaan Itu truk Baru Kecelakaan Jadi Ini sangat Hati-hati Memang Harus hati-hati Itu mundur Pasti Enggak bisa Dia Enggak bisa Apa namanya Narik Enggak Mungkin Bebannya Terlalu tinggi Ini Kecelakaan Baru terjadi Baru 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 Mundur Polisinya Baru Ada Jadi Terbalik Seperti itulah Terus-terusan Lihat ya Betapa Truk-truk Ini Mengerikan Ya Kalau Mundur Begitu Seandainya Ada Mobil Atau Motor Di Belakang Itu Lepas Di Apa Namanya Sudah Pasti Kena Apalagi Supirnya Ngantuk Hari-hari Beginilah Dialami Jalanan Di Sepanjang Jalan Dari Sorek Menuju Pangkalan Kerinci Medannya Memang Sangat-sangat Berat Tetapi Supir-supir Truk Ini Kadang Bandel Tonasi Tonasi Yang Mereka Bawa Itu Kadang Di Luar Batas Kemampuan Dari Truk Terima Lepas 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 Seperti Ini Tumpah Semua Dibawa 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 Kardus Ada Mobil Jadi Seperti Kecelakaan Yang Baru Saja Kita Lihat Itu Sering Kali Terjadi Di Daerah Ini Jadi Kecelakaan Yang Karena Truk Beban Truk Terlalu Berat Sehingga Dia Tidak Mampu Menanjak Lalu Remnya Tidak Benar Yaudah Lagi Kalau Supirnya Supirnya Masih Tanggung Skillnya Itu Sudah Pasti Block Resiko Jalanan Di Antar Lintas Timur Sumatera Terlintas Manapun Itu Di Sumatera Itu Seperti Itu Karena Memang Jalanan Jalanannya Itu Naik Turun Naik Turun Dengan Tingkatan Yang Bervariasi Jadi Kadang Sederhana Tapi Lebih Banyak Yang Ekstrem Tenggit 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 selamat menikmati melintas di jalan timur antar lintas Sumatera ini para sopir harus betul-betul fit ya kalau ngantuk istirahat karena resikonya tinggi kendaraan harus juga diperhatikan lihatlah ini misalnya naik turun belum sempat apa udah turun lagi nah itu truknya jadi kalau gak pinter dia dia ayun dia ayun di bawah itu kan pasti bergelombang nah gitu seperti itu dia gak bisa apa namanya kontrol akhirnya bisa oleng dengan muatan yang tonasenya apa berat gak bisa langsung keselakaan apalagi mobilnya sudah apa namanya udah tua udah gak benar gitu loh jadi kalau anda suka berpetualang seperti saya ya bisa menikmati jalanan-jalanan seperti ini meski jauh ya tonasi-tonasi yang mereka bawa ini sebenarnya ini sangat-sangat berbahaya karena itu bisa lebih dari 20 ton muatannya aja kunci daripada di jalan seperti ini sabar dan harus fokus jaga jarak jangan terlalu nafsu untuk menaklukkan jalanan ini kita sudah menjelajahi lebih dari 1000 kilometer mulai dari bakoheni hingga ini mendekati pukang baru yang kita lihat sepanjang perjalanan adalah kelapa sawit dan karet ya kita bayangkan itu panjangnya ribuan kilometer tanaman tanaman sawit itu sebabnya saya data sudah menunjukkan di atas 23 juta hektare ya di atas 23 juta hektare itu tanaman kelapa sawit selamat menikmati kalau jembatan sudirman cantik karena lampu-lampu ini jembatan di atas sungai cantik karena birunya langit cantik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati